Saya mengucapkan selamat datang pada rekan-rekan media yang telah bergabung dalam in-depth interview dengan tema hari ini yaitu World IBD Day atau Inflammatory Bowler Disease 2021. Dengan fokus highlight kita yaitu hidup berdamai dengan IBD, nyakit autoimun di usus. Seperti biasa nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya-jawab dengan para pembicara. rekan-rekan media bisa menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom chat terlebih dahulu. Pada hari ini acara ini akan dimodulatory oleh Dr. Hasan Maulahela, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi-patologi. Selamat pagi Dr. Hasan. Selamat pagi. Baik, untuk peningkat waktu saya langsung saja menyerahkan kepada Dr. Hasan. Silahkan Dr. Hasan. Selamat pagi, Mbak Ijin. Selamat pagi semuanya. Pada pagi ini kita senang sekali di IEI dan Takeda bekerjasama dalam acara IBD in-depth interview dengan tema World IBD Day 2021, hidup berdamai dengan penyakit autoimun di usus. Pada pagi hari ini akan ada dua narasumber yang sangat expert, yaitu yang pertama adalah Profesor Dr. Abdul Aziz Rani, spesialis penyakit dalam konsultan entero-hepatologi. Profesor merupakan Ketua Yayasan Gastroenterologi Indonesia, yang nanti akan dipresentasikan. Merupakan yayasan yang bergerak di bidang edukasi penyakit-penyakit di bidang gastroenterologi. Yang kedua adalah Profesor Dr. Marcelo Simadi Brata, PhD, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi, Fellow of American College of Gastroenterology, dan Fellow of American Society of Gastrointestinal Endoscopy. Profesor juga merupakan guru besar di Divisi Gastroenterologi Universitas Indonesia, yang merupakan banyak melakukan pelitian, baik di bidang IBD, probiotik, GERD, kankerosis besar, dan penyakit saluran cernal lainnya. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Profesor Dr. Abdul Aziz Rani untuk mempresentasikan sedikit mengenai Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Saya persilahkan kepada Prof. Aziz. Baiklah, teman-teman sekalian, sejauhan dari Takeda, dan teman-teman dari media, saya diberikan tugas untuk menyampaikan mengenai dalam acara IBD World Day tahun 2021 ini mengenai Yayasan Gastroenterologi Indonesia atau GKI. Jadi GKI ini merupakan LSM, jadi Non-Government Organization, NGO, yang merupakan perpanjangan dari peranan penimpunan gastroenterologi Indonesia. Jadi bagi peranannya itu, kalau GKI itu ngurusin profesinya, kalau GKI ini berkiprah di tatanan masyarakat, komunitas. Jadi acara hari ini saya rasa sangat penting untuk menyampaikan informasi, berbagi pengalaman mungkin, dan yang penting supaya kita lebih memahami sampai di mana masalah IBD ini di dalam masyarakat kita sekarang ini. IBD itu ada kualitas ulceratif, ternyata sudah 100 tahun gini ya ditemukannya. Terus yang kedua, penyakit Crohn, Crohn disease, itu kira-kira 90 tahunan. Nah, dahulu memang jelas bahwa di negara barat lebih banyak prevalensi daripada inflammatory bawah di sisi ini. Tapi belakangan dilaporkan juga bahwa di Asia juga meningkat kasus-kasus baru dan kasus-kasus yang ditemukan di dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, misalnya di Cina itu kira-kira 1,77 per 100 ribu penduduk. Nah, kalau kalau kita lihat secara keseluruhan itu kira-kira ada 5 juta di seluruh dunia itu. Jadi kalau dilihat kasus barunya itu yang tinggi memang di negara barat. Kalau di Amerika, misalnya di Amerika itu sekitar 19 per 100 ribu. di Eropa 24 di Asia itu sekitar 6 per 100 ribu populasi pasien baru per tahun. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita lihat di Indonesia itu ada angka ini mudah-mudahan angka yang memang sudah sesuai dengan kenyataan itu hanya sekitar 0,88 per 100 ribu penduduk. Jadi kalau dihitung-hitung mustinya setahun itu ada kira-kira kalau penduduk kita 250 juta ya kira-kira 20 ribu. Jadi mesti ditangani dengan baik. Saya tidak mempunyai data populasi tapi ini untuk menggambarkan saja bagaimana persentase kejadian dari kualitas ulceratif KU yang di atas baris sebelah kanan dan penyakit Crohn. rata-rata kira-kira 5,4% prevalensinya. Yang paling tinggi itu ternyata di Malang 16% kemudian di Tangerang juga ini mungkin harus diselesaikan. Tapi rata-rata sekitar itu sekitar 5,4% paling tinggi 23% penyakit Crohn sedikit lebih rendah. Umumnya perbandingannya antara 3 banding 2. Nah secara umum saya ingin hanya segera menggabarkan bahwa penyakit inflammatory bowel disease hidup adalah penyakit kronis yang mengenai usus saluran pencernaan kalau untuk mungkin kualitas ulceratif terbatas pada terbatas pada usus besar sedangkan kalau penyakit Crohn bisa pada seluruh saluran serna mulai dari longga mulut mungkin sampai ke rektrum. Ini terjadinya bagaimana? Ini sebetulnya tadi sudah disampaikan ada interaksi antara misalnya konsep sekarang antara mikrobium yang ada di lingkungan usus besar dengan sel epithel yang berfungsi sebagai pembatas atau barrier sehingga tidak ada interaksi antara kuman-kuman mikrobium ini dengan sistem imun yang ada di titik khusus tetapi di dalam keadaan inflammatory disease ditunjang oleh faktor-faktor lingkungan maka akan terjadi penetrasi dari kebakuman atau sitokinnya yang akan mulai berangsang atau memulai suatu proses kaskada inflamasi yang makin lama makin berkembang sehingga terjadi penyakit IBD mungkin detailnya bagaimana caranya nanti mungkin promarsial akan bicarakannya lebih mendalam karena disini akan terkait konsep pemberian obat-obatan yang sifatnya merupakan obat-obat anti-inflammasi anti-citokin misalnya contohnya yang terkenal anti-TNF tumor nekrotizing factor anti-TNF jadi penyakit ini sebenarnya utamanya ada politis ulceratif terus kemudian ada penyakit Crohn ada juga yang indertimid ini indertimid ini barangkali istilah yang agak menambang tapi kalau mau dibandingkan kalau pada penyakit penyakit Crohn pada dasarnya dia itu segmental jadi kalau kita lihat gambarnya bisa sebagian dari atau sepotong dari usus tetapi proses rendangnya itu mengenai seluruh lapisan usus sedangkan penyakit Crohn hanya di permukaan hanya di permukaan perkembangannya mulai dari sebelah kiri rektem terus kemudian naik ke atas bisa sebelah kiri tapi ada juga yang meliputi seluruh kolon dari panpontis seluruh usus besar tapi terbatas saja usus besar jadi inilah pembagiannya lokasi dari ulceratif kolitis mulai dari rektem naik ke atas bisa hanya sebelah kiri sampai sebelah kanan penyakit Crohn segmental dan perlu diketahui mengenai seluruh saluran penjenaan mulai dari rongga mulut sampai ke rektem itu segera untuk mendapatkan gambaran morfologi dari penyakit inflammatory disease jadi yang penting adalah di dalam perjalanannya kita harus mengetahui pasien itu dalam fase mana ini untuk berupaya kalau bisa mencegah pada taraf pre-clinical atau kita bisa mengobati pada taraf awal sehingga kita dapat menyembuhkan pada taraf yang lebih lanjut kalau sudah ada komplikasi pengobatannya pada dasarnya sulit dan kadang-kadang bisa menimbulkan komplikasi yang lebih berat lagi nah di dalam perkembangannya ternyata bahwa pengobatan dari inflammatory bolisis ini harus komprehensif maksudnya misalnya menyangkut lifestyle mengenai diet ada informasi mengenai diet protein tinggi kemudian serah-serah tertentu yang bisa menjadi faktor risiko tambahan nah masalah diet ini merupakan masalah yang perlu dicermati oleh karena epidensinya sebetulnya belum begitu kuat terus penanganannya harus betul-betul dikedalikan dengan ketat oleh karena dasar monitoringnya itu harus misalnya dengan biological marker ada nanti dijelaskan barangkali endoskopi dan kemudian pada waktunya meningkatkan pengobatan ke taraf yang lebih agresif misalnya dengan pengobatan obat-obat bioregic bahkan ke depan diperkirakan kasus yang sulit berkomplikasi adalah misalnya penyakit Crohn dengan fistula di perianal ini sangat mengganggu bisa berkomplikasi infeksi dan sangat menyebabkan gangguan kualitas hidup pada pasien ke depan ada kemungkinan dan sudah ada studinya pengguna stem cell jadi ini merupakan salah satu perkembangan ke depan kalau nanti teman-teman sejauh dari media ingin melihat lebih detail mengenai masalah diet pada pasien IBD bisa dilihat dari guideline dari International Organization for the Study of Inflammatory Biolitis disini sangat lengkap saya tidak membahasnya dalam hal ini hanya untuk memberikan sumber resource rujukan bahwa ini bisa dibaca kemudian nah tugas saya yang kedua adalah memperkenalkan jahisan gastroenterologi Indonesia Indonesia atau YGI jadi ini merupakan lembaga sosial masyarakat LSM yang didirikan dengan kesadaran bahwa partisipasi di masyarakat itu mesti didukung oleh kinerja satu kelembagaan yang tidak membawa profesi jadi tadi jadi tadi sudah saya sampaikan kalau PGI atau ID sekalipun tugas utamanya mengurus para dokter profesi tapi yayasan ini sebagai LSM akan berkiprah di masyarakat untuk memberikan informasi yang benar memberikan sumber-sumber atau fasilitas yang bisa diakses oleh teman-teman media atau teman-teman para pasien-pasien yang kita sangat kita hormati sehingga dengan demikian kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan pengobatan awal dan pengobatan yang tepat sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada ini kalau diri orang-orangnya ini kebetulan sebelah kiri ini kelompok yang rata-rata usianya sudah lebih tua yang usia lanjut cuma saya saja karena saya sudah pensiun yang empat ini para profesor yang lagi luar biasa ini kita sangat kenal Prof. Marcel Prof. Dadang keluar Departemen Ilmu Penyakit Dalam Promo Daninya juga melakukan banyak penelitian di bidang IPD Prof. Arifah Dalsam mungkin yang paling terkenal di masyarakat Bapak Dekan FKUI yang memang banyak sekali kegiatannya di media sosial jadi ini ada kelompok yang senior yang sebelah kanan kelompok junior yang biasanya kita angkat sebagai satu the rising stars mudah-mudahan begitu tapi ini rising stars-nya tidak ipang tiba-tiba ada tiga yang ini yang prianya ada dua tapi tidak apa-apa ini merupakan tim yang solid nah jadi sejauh ini kita sudah sekitar 4 tahun jadi YGI itu secara resmi merasakan akta pendiriannya itu tanggal 21 Mart 2017 sudah 4 tahun kira-kira kita menerbitkan artikel-artikel kesehatan ada kegiatan kegiatan seminar dan untuk sosialisasi YGI ke masyarakat dan memberikan informasi ada kegiatan Falmok dan sebagainya dan kita selalu ikut berpartisipasi untuk peringatan hari kesehatan dan hari-hari penyakit tertentu seperti pada kali ini adalah mengenai World IBD Days kita juga ingin membantu menyampaikan mengenai masalah informasi mengenai IBD kepada masyarakat dan kepada teman-teman sejawat media agar supaya bisa didistribusikan dari luas lagi jadi itulah kira-kira kegiatan yang dilakukan ini keterlibatan dari semua dokter tentu sangat membantu dan perlu saya sampaikan bahwa melalui cabang-cabang perhimpunan gastroenterologi Indonesia PGI di seluruh Indonesia mungkin ada 24 cabang YGI bisa melakukan kegiatan di banyak kota di mana ada cabang-cabang dari PGI oleh karena sekali lagi YGI merupakan perpanjangan tangan daripada perhimpunan gastroenterologi untuk berkiprah di masyarakat jadi itu berangkali mengenai YGI-nya dan ini berangkali media-media yang sudah dibuat akun media sosial dari YGI kita lihat di sini semuanya pada dasarnya sudah ada ada Facebook ada Twitter dan sebagainya yang saya rasa memang MEN-I ini merupakan sarana sarana media sosial yang akan memudahkan penyampaian dan akses informasi yang diperlukan oleh para semua pihak saya rasa saya harapkan dengan akses yang terbuka ini kita bisa bersama-sama memberikan informasi yang sebaik dan tentu YGI mengharapkan ada feedback dari teman-teman media dari masyarakat agar supaya cita-cita kita untuk masyarakat Indonesia yang sehat secara spesifik supaya kita bisa menangani masalah inflammatory biolisis ini betul-betul bisa kita lakukan sebaik-baiknya untuk masyarakat Indonesia yang sehat saya rasa mungkin itu saja bagian tugas dari saya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada hal-hal yang seadanya ada pertanyaan yang kalau saya bisa jawab saya bisa jawab atau kalau tidak kita ada narasumber yang akan memberikan materi mengenai masalah penyakit IBD mungkin secara mendalam saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ini yang terakhir ini untuk kegiatan hari ini kita menyampaikan melalui foto-foto seperti ini fotonya sih bagus sih orangnya yang kurang bagus ini sebenarnya ini kelihatan sekali ini memang betul yang saya sampaikan jadi dokter senior yang tetap ingin berkiprah membantu masyarakat so my name is Abdul Aziz Rani I'm a retired progressor from University of Indonesia dan saya akan support pasien-pasien IBD setiap waktu saya rasa dari saya secara pribadi dan dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia juga yakin bahwa bersama kita semuanya akan siap mendukung pasien-pasien IBD menuju masyarakat Indonesia yang sehat saya saran saya itu saja terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Prof Aziz yang sudah menyampaikan sekilas mengenai Yayasan Gastroenterologi Indonesia untuk sesi berikutnya saya persilahkan kepada Prof Marcelus untuk menyampaikan untuk menyampaikan materi tentang apa itu inflammatory biolisis atau penyakit peradahan khusus saya persilahkan Prof Marcel terima kasih Dr. Hasan sebagai moderator hari ini yang terhormat guru saya Prof Aziz Rani terima kasih atas kata pengantarannya jadi saya tinggal sedikit yang harus dipresentasikan dan selamat pagi Ibu Ejinnya Siaan dan juga PT Pakeda dan juga para media yang telah datang pada hari ini untuk mengikuti sosialisasi edukasi IBD untuk masyarakat ya sekarang kan saya share screen dulu ya ini saya rasa memang mungkin dari para media dari para dari koran ataupun dari TV ataupun dari pada media-media yang ada di Jakarta Indonesia dan Jakarta memang sudah tahu apa mengenai IBD apalagi tadi telah diterangkan oleh Prof. Ajist Rani apakah IBD itu memang karena kita minggu ini kemarin itu ada perayaan World IBD Day 2021 maka memang kita juga harus memperlituasikan bahwa kita di Indonesia sekarang sudah banyak penyakit IBD pada penduduk Indonesia makin meningkat tiap tahun kita tertambah jadi 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 merupakan problem yang harus kita tangani juga secara nasional kita lanjut saja jadi tadi diketahui bahwa telah dikatakan Prof. Ajist adalah IBD atau penyakit bahasa Indonesia penyakit usus inflamasi adalah penyakit autoimun yang kronik dan inflamasi jadi pembekatan dari usus yang biasanya sering kambuh sering baik kemudian kambuh lagi dan memang jadi berulang-ulang itu teluhannya jadi itu mengganggu sekali hidup dari penderitanya jadi sebenarnya ada tiga yaitu ulceratif kualitis penyakit kron dan penyakit kualitis indeterminate yang diantara ulceratif kualitis dan penyakit kron tapi yang memang kaleng jelas adalah dua ini jadi bedanya itu jauh jadi kalau yang penyakit kron itu mengenai bisa ke usus usil usus besar bisa ke lambung dan lain-lain kalau penyakit kron kalau penyakit kualitis ulceratif dia hanya di daerah usus besar saja jadi tidak ada kelainan di tempat lain dan biasanya penyakit usus besar penyakit kron itu memang penyakitnya segmental jadi kadang-kadang ada daerah yang normal atau tidak jadi memang gak kelainannya dan tetapi memang sering kambuhnya itu hampir sama antara penyakit kron dengan penyakit kualitis seratus itu nah ini di Indonesia tadi sudah dikatakan mengenai epidemiologi dari IBD di kawasan Asia Pasifik sekitar 0,3 1,8% dan kematiannya juga kira-kira makin meningkat walaupun masih jauh daripada negara barat tapi makin meningkat di Asia dan ini ada penelitian kita termasuk dari Asia Pasifik jadi memang Indonesia kita totalnya IBD 0,77 per dari populasi dari pasien-pasien yang dirawat kita jadi memang ini memang masih kecil tapi prevenin makin meningkat dari tahun ke tahun nah ini mengapa terjadi IBD jadi banyak faktor tadi saya jelaskan Prof. Ajis Rani ada faktor genetik ada faktor dari luar jadi environment yaitu dari pengobatan obat-obat atau kebanyakan makanan antibiotik adanya infeksi atau diet beberapa diet memang memicu terjadinya IBD itu ya misal beberapa daging atau susu susu binatang itu ditengarai memang menimbulkan pemicu dari IBD ini tapi juga faktor stres ternyata juga pengaruh menimbulkan IBD sehingga akan berlanjut kalau dia regulasi imun dari badannya masih kuat itu itu akan bisa ditanganin sehingga pasiennya tidak akan menjadi IBD tapi kalau regulasi imunnya terganggu dia akan terjadilah kerusakan dari mukosa di ususnya usus besar atau usus kecilnya ataupun seluruh saluran jenangnya sehingga terjadilah IBD nah ini tadi krone ya tapi sudah dikatakan kalau krone bisa dimana saja kalau yang istratif politis hanya di daerah korang saja biasanya dia continue kelainannya tapi kalau yang jakit pun ada yang normal ada yang kerusakan ada yang normal kerusak jadi selain dari kelainan di usus bisa juga ada kelainan di luar usus yang kita sebut ekstrakastinal nah ini contohnya kalau kita melakukan tropong atau di kolonoskopi kita kalau yang nyakit kurung yang sebelah kiri atau benjol-benjol kalau yang ustratif politis berupa luka-luka yang sebelah kanan ini yang luka-luka namanya ustratif politis kalau yang kiri jadi berbenjol-benjol jadi ada granuloma nah tadi gejalanya tadi memang agak sedikit berbeda walaupun hampir sama tapi kalau dia politis ustratif biasanya lebih banyak buahnya besarnya ada darah kalau yang nyakit krone dia lebih banyak itu nyeri perut biasanya yang penting persisten dan tadi juga ada ada demam kadang-kadang dua-duanya juga ada demam tapi lebih jelas selain diare tapi lebih jelas ada nyeri di perutnya kalau yang ustratif politis diabe-nya buah besarnya berdarah nah ini yang manifestasi ekstremkis final jadi bisa simbul kelainan di otot-opot dan tulang bisa juga kelainan kulit bisa kelainan di hati pancesto bilier atau pedu bisa kelainan di mata misalnya upitis atau uvitis bisa juga sistem metabolik misalnya pada anak-anak kalau udah terkena waktu anak menderita penyakit krone atau konsistratif dia akan terjadi retardasi jadi tidak bisa tumbuh bisa juga kelainan ginjal jadi ada banyak jadi bisa mengenai sistemik turu badan nah ini progresi dari penyakit kalau ustratif politis jadi makin meningkat kemudian dia akan hilang timbul hilang timbul recurrence dan remitting jadinya akan timbul-timbul terus penyakit krone juga begitu jadi selalu akan timbul dan akhirnya mengganggu banyak kegiatan dari penduduk atau penderita yang menderita penyakit IBD ini akan terganggu sehingga produktivitas dari pasien itu jadi terganggu jadi kurang nah ini impact atau efek dari IBD pada kehidupan jadi dia bisa tidak bisa bekerja sehingga ada beberapa pasien yang malah karena dia sering tidak masuk akhirnya dipecat tidak ada pekerjaan lagi terus untuk melakukan kerja yang baik juga menjadi berkurang kualitas hidup menjadi kurang bagus juga kemudian kematian meningkat karena berhubungan dengan penyakit yang makin berat atau terjadinya kanker dan lain-lain kemudian ada gangguan psikosikis ansiitas depresi jadi pasien-pasien dengan IBD ini banyak faktor yang memperberat hidupnya nah ini dari hasil penelitian ternyata waktu kerjanya menjadi berkurang jadi tidak bisa kerja kadang-kadang di rumah saja karena sering pengen BAB BAB berdarah atau sering BAB atau nyeri perut akhirnya tidak bisa masuk kerja anak-anak juga tidak bisa masuk ke sekolah dan lain-lain dan sering mengalami sakit sakit perut atau diare karena penyakit nah ini untuk pengobatan IBD di Kanada memang ternyata untuk pengobatan penyakit menjadi lebih besar daripada hidupnya biaya hidup nah ini hubungan antara ada penelitian dari Bernstein bahwa memang kalau penyakitian IBD itu seokonomi jadi terganggu jadi kita harus hati-hati bahwa pasien yang menderita IBD itu ekonomi tidak bisa bekerja tidak bisa jari uang tapi dia sendiri harus membiayai nyakitnya itu dengan biaya yang mahal ini juga ada pertanyaan-pertanyaan dari pasien yang dianamnesis dari pasien kita misalnya bagaimana impact pada hidupnya ada yang sampai dicerai oleh pasangan hidupnya ada yang tidak bisa bekerja dipecat dan lain-lain itu banyak efek pada hidupnya untuk pasien-pasien IBD ini nah ini juga bisa menimbulkan kanker karena itu juga bisa menimbulkan kematian karena dia efek sampingnya komplikasinya ada kanker nah ini juga IBD ternyata bisa meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi jadi kurang easy kurang easy sebabkan macam-macam asupannya ataupun mungkin karena penyakitnya radahan khususnya menjadi lebih hebat jadi penggunaan nutrisinya nutrian-nutriannya lebih banyak daripada orang normal sehingga tergampang terjadi malnutrisi ini malnutrisi yang memang status nutrisi dari pasien-pasien serabida biasanya buruk yang biasanya dan asupan makanan menjadi berkurang karena lambungnya sakit atau perutnya sakit terus makanan intake juga berkurang sehingga terjadi maldigestimal artrosis sehingga makannya juga terganggu nah ini dan obat-obat yang dipakai pada penyakit IPD ini memang sekarang juga ada beberapa obat yang ternyata bisa menimbulkan malnutrisi misalnya tadi beberapa obat prostitut mengganggu penurunan berat badan jadi obat-obat anti-inflamasi ternyata menimbulkan lakit lambung lambung jadi perih sehingga akhirnya karena obat-obat yang dipakai justru malah menimbulkan malnutrisi jadi kita harus hati-hati kalau menangani pasien IBD itu nah ini ada penelitian dari Maria Yosek Asanova bahwa prevalensi malnutrisi pada IBD cukup tinggi ini dikatakan ini ada beberapa GED-BENC-nya juga cukup tinggi cukup banyak ya ini terjadi anemia defisiensi jadi macam-macam kekurangan vitamin-vitamin pada pasien IBD ya nah bagaimana dengan kualitas hidup? katanya banyak dari hasil penelitian ini menunjukkan memang kualitas hidup pasien IBD itu sangat berkurang sekali dibandingkan yang tidak IBD disini ya jadi dari hasil meta-analisis penelitian meta-analisis ternyata kualitas hidupnya merendah pasien-pasien IBD gitu ya nah bagaimana dengan tadi penyakit psikis psikis asetras depresi ya sebenarnya memang cukup tinggi dengan asetras depresi pada pasien IBD dari asetunik yang nah sebelum pasien mengalami IBD ternyata asetras depresi itu juga ada hubungan dengan terjadinya IBD nah tapi kalau begitu pasien itu sudah mengalami IBD ternyata juga menimbulkan asetras depresi jadi terjadi gangguan stres pada pasien itu jadi ini seperti telur dan ayam jadi saling berhubungan terus-menerus jadi makanya ini nanti ada terapinya tetap untuk menangani IBD itu harus tangani juga nah ini penatasan IBD secara keseluruhan yang kita lakukan di seluruh dunia termasuk di Indonesia adalah penatelasan non-pharmalopik ya kita berikan nutrisi tadi untuk meningkatkan nutrisi berbaik keadaan dan edukasi menilai penyakitnya yang akan bisa hilang timbul-hilang timbul ya terus kita berikan farmalopik pembuat obat dan pembedahan bilangnya tidak mempan non-pharmacolik non-pharmalopik tidak baik kita pembedahan nah ini prinsip pengobatan kita bisa pakai yang merenggan dulu anti-implamasi lima asa portikosteroid atau imunomodulator kalau tidak mempan baru kita naikkan dengan obat yang paling baru yang namanya biologi itu bisa memang target kita pengobatan adalah mengurangi gejala terus menyembuhkan mukosa nah obat yang paling bagus untuk mendapatkan target mengurangi gejala dan menyembuhkan mukosa adalah yang paling atas yaitu pengobatan biologi operasi memang bisa tapi operasi memang tidak kita anjurkan untuk beberapa pasien kita karena juga ada komplikasinya tapi kalau memang tidak berhasil dengan pengobatan konfesional ya memang kita harus lakukan operasi untuk pasien kita nah ini obat-obat yang dipakai mulai golongan anti-radang anti-aminosalisilat antibiotik portikosteroid dan obat imunosuppressan dan yang terbaru adalah biologi yang kita sebut anti-TNF anti-integrin anti-interleukin dan juga monopoantibodi dan lain-lain dan ada juga obat-obat sintomatik dan obat-obat herbal yang juga bisa dipakai untuk inflammatory body nah ini diet diet yang diberikan pada pasien ini pokoknya harus memberikan terapi diet dan supportive diet untuk pasien untuk menginduksi menginduksi radisi jadi kita berikan makro dan makro yang seimbang kemudian proteinnya kita bisa naikkan 1,2-1,5 gram per kilogram per hari kita bisa diberikan asam amino protein tadi glutamin mengandung glutamin atau kita berikan probiotik nah sekarang banyak biolog itu juga bisa dipakai untuk pasien-pasien IBD bisa ke kalau kekurangan sabresi kita berikan sabresi dan juga vitamin D itu ternyata berhubungan dengan penyembuhan dari IBD tadi kalau kurang kalis itu bukan berhubungan jadi katakan ada hubungan dengan stress tadi aset stress depresi dengan kualitas hidup nah kalau kita berikan support psikis untuk pasien-pasien IBD ternyata itu meningkatkan kualitas hidup dari pasien IBD kita jadi sebagai simpulan IBD makin meningkat di Indonesia termasuk di Asia Pasifik dan informasi di bawah sini berhubungan dengan penyakit-penyakit psikiatris termasuk aset stress depresi kemudian buruknya kualitas hidup buruknya malnutrisi dan meningkatkan mortalitas dan lain-lain kemudian IBD merupakan suatu penyakit khusus autoimun yang biasa kronik yang bisa relapse dan remitting jadi memang kita untuk masyarakat yang memberita IBD ataupun keluarganya itu merupakan beban karena itu kita harus membantu masyarakat kita yang memberi IBD ini supaya kita bisa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sehat dan maju mungkin demikian ini yang saya bisa sampaikan dalam mengenai IBD saya kembalikan pada moderator Dr. Hassan terima kasih terima kasih sekali Prof. Marcel saya kira paparannya sangat jelas sekali memang IBD ini penyakit yang cukup sulit ya Prof ya kadang untuk dokternya pun kompleks ya apalagi banyak terganggu kualitas hidup bagi pasien sampai-sampai tadi memang banyak yang mengganggu pekerjaan kehidupan rumah tangga itu mungkin yang concern kita selama ini kalau menghadapi pasien-pasien terhadap IBD nah untuk sesi berikutnya adalah sesi Q&A yang akan kita bisa jawab saya persilahkan kepada para media untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang akan saya bacakan mungkin sebelum ini mungkin Prof sedikit mengenai IBD apakah prevalensinya memang lebih besar di kota-kota besar Prof ya dibandingkan populasi di pedesaan misalnya di kota-kota yang lebih kecil menurut Prof Marcel pengalaman gimana Prof? baik memang kelihatannya dari hasil data kota-kota besar lebih banyak karena berlebih banyak masalah tadi seperti kan ada banyak faktor stress bisa menimbulkan kemudian makanan makanan juga pengaruh ya makanan pola hidup dan pola makanan ternyata berpengaruh sangat pengaruh pada timbulnya terjadinya IBD jadi kota besar memang lebih banyak dari semestinya kita di Indonesia belum ada data tapi di beberapa negara di luar memang di kota-kota besar dibandingkan kota yang kecil desa itu lebih besar di kota-kota karena makanan makanan yang seperti barat hamburger steak steak sedesan mungkin banyak sayur buah-buah ikat-ikat kalau di kota-kota besar makanannya yang yang baru-baru yang pola hidup sekarang tapi itu justru menyimpulkan IBD itu stress berat banyak di kota-kota besar mungkin itu yang menyebabkan terima kasih ini ada pertanyaan dari liputan nam.com IBD memicu masalah psikologi apakah sejauh ini memang ada data terkait misalnya kasus-kasus bunuh diri dengan kasus IBD keterkaitan gitu bro terima kasih mengenai bunuh diri saya belum dapat data tapi banyak berhubungan dengan stress-stress ansiitas depresi disebabkan oleh IBD ini ya tapi mungkin nanti akan saya cari mengenai bunuh diri mungkin bisa saja ya tapi saya belum dapat datanya mungkin apakah beterasan atau prof. Ajis mendapat data mengenai bunuh diri saya belum pernah baca mengenai bunuh diri akibat nyakit IBD ini terima kasih ya memang itu ya prof ya kebanyakan menjadi ansiitas atau depresi ya prof ya sampai sejauh ini ya baik kemudian pertanyaan lagi prof aspek diet apa memang yang menjadi faktor utama terhadap IBD prof jadi tadi hasil beberapa penelitian memang ada yang mengatakan ada beberapa faktor yang bisa menyebutkan makanan tertentu ya seperti pernah dilaporkan susu susu binatang itu ternyata menyebut terjadinya IBD hipotestratif atau penyakit kerum kemudian daging merah nah itu juga selain menyebutkan IBD juga bisa menyebutkan kanker kanker kolong ya jadi tapi semua ini masih kontroversi jadi masih belum pasti memang kita perlu penelitian lebih lanjut memastikan ini jadi tapi ada beberapa memang yang berhubungan tadi ya berhubungan beberapa makanan yang berhubungan terhadap penelitian IgG food sensitivity pada pasien IBD mungkin nanti dari hasil penelitian itu kita bisa publikasi mengenai diet yang di Indonesia makanan apa aja yang berhubungan dengan IBD dengan meningkatkan IgG food sensitivity dari pasien IBD kita terima kasih sedangkan IBD merupakan penyakit dari saluran sana bagian bawah tapi bisa juga masuk penyakit Crohn itu bisa seluruh pencernaan jadi bisa atas dan bawah tapi kalau yang politis usratif lebih banyak ke kolong dari usus bisa jadi lebih banyak IBD ke bagian saluran sana bawah kalau enggak merupakan kelainan di saluran sana atas di mana asam lambungnya naik ke atas ke esophagus jadi reflux ke esophagus ke tenggorokan bisa santuk ke sinus bisa masuk ke paru-paru dan melindukan komplikasi ekstra saluran cerna jadi lebih banyak keluhannya biasanya susah nafas bisa sakit bisa sakit dadanya terbakar bisa nyari uluh hati juga kembung jadi lebih banyak dari saluran sana atas tapi ada juga ekstra esophagus jadi tadi bisa batuk-batuk bisa simbol buang fitis jadi macam-macam ekstra esophagus sedangkan kalau yang ini lebih banyak ke saluran sana bagian bawah diare diare berdara atau nyari kota abdomen tapi yang krom memang bisa kadang-kadang ada komplikasi ke saluran sana atas juga ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya sendiri bagaimana tips-tipsnya pola hidup sehatnya untuk pasien-pasien IBD jadi untuk meningkatkan mencegah meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakitnya lebih berat ya tentu kita harus memberikan terapi yang komprehensif jadi mulai dari pengobatan non-pharmacologik tadi mengenai edukasi kemudian mengenai dietnya kita harus hati-hati jadi jangan sampai pasiennya malnutrisi kita memiliki malnutrisinya tapi jangan memberikan nutrisi yang memicu peradangannya menjadi aktif kita harus berikan edukasi mengenai penyakit ini pada pasien dan keluarga karena ini penyakit yang akan berbulan-bulan bertahun-tahun beropat jadi memang kadang-kadang kok saya nggak sungguh-sungguh kadang-kadang dia pindah dokter terus pindah lagi ke dokter lain karena dia nggak mengerti mengenai penyakitnya nah itu kita harus jelaskan bahwa ini penyakitnya memang bisa progresif dan juga bisa berulang-ulang bisa relapse dan remit nah kemudian tadi kalau untuk mengurangi terjadinya perburukan dari kuatasi hidup kita harus berikan obat juga pada pasien ini kita harus berikan obat anti-inflamasi mulai dari ringan sampai yang paling berat kalau dia stadiumnya atau gerajannya berat tentu kita berikan obat yang paling berat yaitu obat yang paling baru adalah obat biologik misalnya obat biologik nah memang di zaman pandemi ini memang kita memilih kita memilih untuk obat biologik yang tidak menurunkan imunitas dari tubuhnya jadi memang ada beberapa obat yang bagus tidak menurunkan tapi biar menghilang jadi menimbulkan menghilangkan kejala tapi memperbaiki mengkosa bisa memperbaiki macam-macam ya ini kan saya terasa ya ini ada pertanyaan lagi Prof dari kompas.com Prof kapan kita harus curiga gejala-gejala yang terjadi di lambung atau khusus itu adalah penyakit IBD sebenarnya jadi bagaimana gejala-gejala awalnya mungkin Prof yang kita harus curigai jadi memang kalau penyakit IBD kita harus melakukan anamnesis atau wawancara mengenai gejala penyakit gejala hidup penyakitnya jadi penyakitnya biasanya gitu ada faktor keluarga ada faktor genetik biasanya kita tanyakan ya kemudian pasiennya juga sering mengalami keluhan ini diare paling utama diare diare berdarah diare kronik yang berdarah kita tanyakan pada pasien itu kadang-kadang bisa juga ada komplikasi selain dari keluhan di saluran cerna dia ada komplikasi di luar saluran cerna ada pelayanan mata ada pelayanan kulit pelayanan sendi ada pelayanan macam-macam yang lain di luar dari khususnya itu juga ada keluhan kadang-kadang di lambung juga bisa seperti memang hampir menyerupai tadi penyakit juga padahal ini komplikasi dari penyakit IBD jadi kita harus tanyakan kemudian memang kita untuk memastikan kita lakukan pemeriksaan lab kalau misalnya bisa kita lab ada beberapa laboratorium misalnya LED laju darah CRP akan meningkat kemudian juga dari VSS jadi tanda inflamasi pemeriksaan fekal calprotectin akan meningkat fekal dalactoferin meningkat endopeka meningkat jadi ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada pasien ini untuk memastikan IBD kemudian yang pasti juga adalah satu pemeriksaan yaitu pemeriksaan colonoscopy endoskopi itu dari saluran sena dari pasien tersebut kita temukan tadi kelainannya ada kelainan di saluran sena bagian bawah walaupun di atasnya juga bisa komplikasi dari saluran sena bawah mungkin bisa juga tambahan ada WSG ada simpidiskan untuk meningkat komplikasi yang lain ini ada pertanyaan lagi juga dari kompas.com juga mengenai pengobatan jadi gambarannya seperti apa sih pengobatan IBD itu obat-obatannya dan apakah memang ada jenis-jenis obat yang bisa didapatkan pasien langsung di apotek obat bebas bagian itu beberapa pertanyaan jadi gambaran pengobatan baik tadi sudah saya katakan jadi penata laksananya tadi ada yang non-pharmacologi non-obat-obatan ada yang obat-obatan ada yang misalnya tidak mempan dengan pharmacologi dan non-pharmologi kita operasi nah kalau yang obat-obatan itu yang paling ringan adalah obat anti-inflamasi misalnya sulfasalasin yang mengandung sulfa dan juga yang tidak mengandung sulfa namanya lima asa atau mesalamin nah ini memang kebanyakan termasuk obat yang keras memang harus dengan resep dokter memang ya jadi tidak bisa dibeli sembarangan di toko obat gitu ya walaupun toko obat kita juga kadang-kadang ada ya tapi sebenarnya harus perlu dengan resep dokter ini karena termasuk obat keras karena ada efek samping juga jadi terus ada juga yang namanya corticosteroid nah itu yang bisa menurunkan imunitas terutama obat yang sistemik yang golongan prednisone prednisolon nah itu menurunkan imunitas sederhana tubuh dan kita di jaman pandemi covid ini hati-hati kalau memakai obat-obat ini nah ada obat corticosteroid yang bersifat lokal jadi hanya berfungsi di usus dan keluar lagi dari buah besar dia keluar lagi jadi tidak sistemiknya kecil sekali namanya budosonide nah setelah itu juga ada obat-obat imunosuppressan yaitu menurunkan diatan tubuh memang misalnya merkap kekurin atau MTX dan asatioplin nah itu cuman menurunkan diatan tubuh memang di jaman pandemi kita lagi menahan dulu jangan memakai obat-obat ini karena kalau kita terkena covid kita pas makan obat-obat ini itu justru nyakit maksudnya nyakit covid-nya jadi berat sekali bisa sampai meninggal jadi kita gak pakai obat-obat ini nah kemudian ada yang terakhir adalah obat biologik obat biologik itu obat anti jadi target target terhadap kelainannya jadi biasanya kan penyakit autoimun ini penyakit IBD ini karena ada peningkatan dari sitokin-sitokin kemudian peningkatan dari anti PNF tumor necrosis infaktor nah kita hambat dengan obat anti tumor necrosis infaktor itu juga banyak inflexi obat biologik yang memang juga tadi menurunkan imunitas juga ada yang anti interleukin dan anti integrin yang tidak terlalu menurunkan imunitas kita bisa pakai yang ini di jaman pandeng ini ya mungkin itu tapi cuma pengobatan lain pun juga ada misalnya stressnya harus diobatin kalau ada apa nutrisinya harus diobatin juga nutrisinya dietnya harus diperbaiki jadi selain obat-obat itu semua harus diperbaiki ini kan dokter asal prinsipnya memang pengobatannya termasuk obat-obatan keras ya jadi kita memang gak bisa sembarangan harus berkonsultasi dengan dokter yang spesialis karena ini merupakan penyakit yang cukup kompleks ada pertanyaan lagi dari dosa.com mungkin dari sisi makanan ada pantangan makanan tertentu gak atau aktivitas yang dilarang misalnya olahraga berat ya baik bagus sekali pertanyaan jadi apakah ada makanan yang harus dipantang sebenarnya memang mengenai diet itu kan masih kontroversi jadi kalau memang Anda percaya bahwa makanan itu menimbulkan keluhan ya sebaiknya kita hindari tapi tentu harus berkonsultasi dengan dokter tapi hasil penelitian memang kita masih ada kontroversi itu misalnya tadi mengenai susu jadi susu binatang ada yang mengatakan selama minum susu binatang kerutnya sakit nah mungkin kita stop tapi memang hasil penelitian menunjukkan itu ada yang positif ada yang bisa menimbulkan kelelahan IDB ada yang tidak daging merah juga gitu tergantung dari hasilnya memang itu masih kontroversi tapi yang penting jangan sampai kita membatasi makanan kita sampai malnutrisi kalau bisa jangan jadi kalau memangnya gak ada geluhan makan makanan tertentu itu ya udah kita teruskan cuma nanti kita lihat kita monitor gimana ya mungkin itu ada satu lagi apa ya itu olahraga apakah ada boleh kita justru olahraga dengan olahraga memang kalau untuk yang penyakitnya berat olahraganya yang ringan-ringan tapi tetap olahraga tetap dianjurkan dan dianjurkan supaya dia bisa dengan olahraga bisa meningkatkan diatang tumbuh termasuk imunitasnya itu meningkat dan itu juga bisa mencapai penyembuhan dari penyakitnya juga jadi olahraga tetap diharuskan walaupun kadarnya ada yang ringan ada yang berat terima kasih baik mungkin ada pertanyaan lagi jadi sebenarnya IBD ini merupakan penyakit autoimun atau bukan atau hanya bagian saja dari autoimunnya sendiri oke itu yang menjadi pertanyaan memang dari beberapa teman-teman kita di masyarakat ini termasuk jelas memang ini ada peningkatan dari dysregulasi dari autoimun dari badan kita jadi memang termasuk penyakit autoimun tapi bukan autoimun sistemik seperti penyakit lupus eritematusus atau penyakit autoimun yang lain SLE gitu ya jadi bukan sistemik itu jadi penyakit autoimun yang lokal di khusus dan di sini kita kadang-kadang suka beda di presa labnya ana-IF ana ini faktornya oh normal oh ini bukan penyakit autoimun padahal ini penyakit autoimun yang lokal memang tidak bisa diteteksi dengan ana-IF atau pemeriksaan yang darah dari sistemik itu jadi agak berbeda dengan tadi yang autoimun yang sistemik ini penyakit autoimun lokal yang hanya bisa dideteksi diagnosis dengan anamnesis penyakit fisik dan mesan lab dan kolonoskopi endoskopi dan histopatologi juga bisa dilakukan kalau tidak markernya cuma itu paling ada inflamasi fekal patrofeksinya meningkat CRT-nya meningkat jadi ini suatu penyakit autoimun dari khusus hanya di khusus saja resawaran tenaganya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang memang yang terima kasih memastikan sebuah penyakitnya atau keluhannya apa kalau IBD kan bisa berbulan-bulan makan ubatnya nggak bisa sepintas jadi itu saja berkini sekedar message untuk teman-teman semua baik terima kasih saya kira message-nya sudah didapatkan semua media mengenai gambaran secara umum mengenai penyakit inflammatory bowel disease ini mungkin di masyarakat butuh di edukasi lagi saya kira kerjasama antara medis dengan media seperti ini sangat penting ke depannya karena tidak punya wadah atau media untuk menyampaikan edukasi ke masyarakat mengenai penyakit-penyakit IBD yang mungkin sebenarnya dulu belum terlalu banyak tapi sekarang sudah mulai meningkat dan masyarakat mulai bertanya-tanya bagaimana apa sih kalau kita praktek sehari-hari itu banyak sekali pertanyaan tentang IBD dan autoimun terutama ya saya kira tadi penjelasan dari Prof. Marcel sudah sangat jelas sekali dan Prof. Azir juga sudah meng-clearkan masalah IBD ini mungkin karena keterbatasan waktu saya kembalikan ke Mbak Ijin ya silakan Mbak Ijin teman-teman masih ada yang mau bertanya silakan dari Liputan 6 tadi pertanyaan terakhir sudah terjawab yang batuk terasa sakit oh iya mungkin ada pertanyaan terakhir ini batuk terasa sakit di perut bagian kiri apakah itu bijalah IBD Prof. Marcel belum tentu jadi harus ada biasanya kalau IBD harus gangguan saluran cernanya harus ada misalnya diari diari berdarah gitu ya kalau batuk kan itu otot-ototnya kontraksi jadi otot-ototnya kontraksi karena secara tiba-tiba batuk nah karena kontraksi akhirnya dia sakit jadi seperti pegel gitu namanya ya jadi kalau kita habis olahraga juga kadang-kadang olahraga yang terlalu kuat sakit pegel-pegel nah itu karena gerakan kita yang terlalu tiba-tiba bukan karena penyakit ususnya mungkin karena ototnya ya terima kasih ya lebih ke arah otot biasanya kalau gerakan batuk ya Prof ya ada pertanyaan Pak sebenarnya tadi sudah pada tersampaikan sih cuma mau tanya aja untuk kategori usia kira-kira untuk krondisis atau yang UC tadi menyerang orang-orang pada usia berapa kira-kira paling banyak oke kita jawab langsung ya Prof langsung aja biasanya usia produktif justru lebih banyak pada usia 20-50 tahun tapi itu bisa terjadi juga pada usia anak-anak di bawah 20 tahun bisa sama orang Manula juga bisa bisa terjadi di atas 50 tahun juga bisa usia lanjut misalnya ada yang pasien IBD 80 tahun ada juga jadi tidak menyampingkan bisa terjadi pada semua umur tapi lebih banyak pada 20-50 tahun usia produktif ini terima kasih pertanyaannya kalau memang sudah tidak ada lagi mungkin kita langsung Dr. Hasan take home message dari para pembicara kita silahkan ya jadi pada pembicaraan kita di pagi hari ini kita dapatkan mengenai gambaran secara umum penyakit inflammatory bowel disease kalau bahasa inggris atau penyakit peradangan usus sebenarnya yang merupakan kombinasi dari faktor-faktor autoimun faktor-faktor makanan atau lingkungan dan ada faktor genetik juga di situ penyakit ini merupakan penyakit yang menaun artinya berjalan lama dan gejalanya hilang timbul tadi seperti Prof. Masri sampaikan dan ada gejala-gejala khas yang bisa mengarahkan ke IBD ini misalnya diare yang berkepanjangan disertai darah atau nyeri perut yang tidak menghilang secara kronis secara lama pengobatan untuk IBD tadi dikatakan ada faktor pengobatan yang non-farmakologis artinya yang non-obat-obatan termasuk di situ perubahan pola diet dan pola gaya hidup dan juga pengobatan farmakologis yang merupakan obat-obatan kadang-kadang menekan sistem imunitas di tubuh sehingga untuk pengobatan farmakologis tadi tetap perlu konsultasi dengan dokter yang ahli di bidangnya karena kadang-kadang banyak efek samping yang bisa didapatkan juga dari pengobatan tersebut saya kira ini take home message kita dan mudah-mudahan edukasi kita kita kali ini bisa membantu sedikit membuka wawasan masyarakat melalui media-media ini mengenai penyakit peradangan khusus jadi kalau mungkin di Asia Pasifik ini trendnya baru-baru meningkat saja tapi kalau di dunia barat memang IBD ini sudah sangat banyak sehingga World IBD Day ini sebenarnya mungkin diawali di Amerika dulu ya Prof ya baru kita mengadopsi World IBD Day ini di Asia Pasifik juga karena trendnya semakin meningkat terutama di masyarakat perkotaan atau urban mungkin itu take home message kita pada kali ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada Prof. Marcel Srimadibrata Prof. Abdul Aziz Rani yang sudah menyampaikan materinya saya kembalikan kepada MC Mbak Eugene terima kasih terima kasih Dr. Hasan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman wartawan Mbak Yvonne dari Kompas.com kemudian Mbak Nina dari IDN Times di Putanam Mas Ade suara.com Mbak Dini dan dari Koran Kompas Mbak Artika terima kasih atas kehamirannya pada interview kali ini yang diselenggarakan oleh PT TKD Indonesia dan Yayasan Gastroenterologi Indonesia atau YGI dengan fokus kita pada World IBD Day 2021 Hidup Berdamai dengan IBD Nyakit Otoimun khusus terima kasih untuk para narasumber kami Dr. Hasan sebagai moderator kemudian Prof. Aziz Rani Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroenterologi Patologi Indonesia dia adalah Ketua YGI dan Prof. Marcel Prof. Dr. Mas Ali Srimadibrata PSD Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroenterologi Patologi FACG FASGE Terima kasih untuk presentasi dan urayan-urayan yang sangat bermanfaat dan kami berharap insight yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat diteruskan oleh teman-teman media tangan-teman masyarakat melalui tulisan sehingga dapat meningkatkan awareness atau kepedulian masyarakat tentang IBD khususnya Terima kasih untuk rekan-rekan dari Pak Eda Pak Idam Bumona Pak Sanjay ada Bu Intan Dr. Lisa semuanya terima kasih saya pikir sudah bisa ditutup kita akan foto bersama silahkan dinyalakan kameranya teman-teman tolong dinyalakan kameranya sehingga kita bisa foto bersama Mbak Yvonne belum dinyalakan loh Mbak ya Mas Ades sudah Pak Idam kemudian Mbak Yvonne kemudian Mbak Dian belum dinyalakan belum masih banyak Mbak Dian baik kita akan foto bersama silahkan Mbak Cika untuk start ya teman-teman dan hadirin semua kita buat yang pertama ya satu dua tiga ya sekarang lagi satu dua untuk gaya bebasnya satu dua tiga oke terima kasih